Jangan bikin orang susah, tapi sampai saat ini masih bungkam semua pak. Balon jelas sama sekali bang, atau kita mau dibuang ke laut, ke mana, kita nggak tahu ini. Nanti ada yang tanggung jawab. Ya perasaan perhubungan buku ini sampai sekarang ini kita tanya-tanya terus bang. Itu bagaimana? Tulang tunggu aja, jawabannya cuma itu. Kita kan juga perlu kepastian ya kan. Malangnya warga geseran, bukan gusuran, di era Gubernur Anies Baswedan. Ditulis oleh Ruskandi Anggawirya dari siwar.com. Katanya di era Gubernur Anies Baswedan, Jakarta tidak melakukan penggusuran rumah warga. Tapi ada fakta otentik, Pemprov membangun stadion BMW yang kemudian diubah namanya menjadi ke Anies-Aniesan sebagai Jakarta International Stadium di atas tanah milik warga Kampung Bayang. Sudah telanjur diputuskan bahwa tidak akan terjadi penggusuran rumah warga, maka diambil keputusan untuk menggeser rumah di Kampung Bayang tadi agar tanahnya bisa dipakai untuk membangun sebuah stadion megah. Apakah kebijakan menggeser bisa dianggap sama dengan menggusur? Jawab Anies, itu berbeda. Karena kalau menggeser warga, mereka masih memiliki hak tinggal di rumah susun yang dibangun Pemprov. Kok bisa beda? Bukankah di era Gubernur Basuki Cahaya Purnama, cara demikian juga dilakukan? Tetap berbeda. Itu jawab Anies lagi, karena di era Ahok, warga disediakan di rumah susun yang tersebar. Sementara warga Kampung Bayang tetap boleh tinggal di Kampung Bayang, hanya bentuk rumahnya berubah menjadi rumah susun. Ketika Anies telanjur mengakhiri masa jabatan, urusan geser-menggeser rumah di Kampung Bayang diambil alih oleh BUMD yang mengelola properti di Pemprov Jakarta. Jekpro kemudian mendapat komplain dari warga geseran Kampung Bayang atas janji Anies dahulu. Mereka lalu membandingkan warga gusuran di era Ahok yang juga dipersilakan menyewa rumah susun milik Pemprov dengan biaya murah. Mereka juga menuntut perlakuan yang sama, bahkan harusnya mereka mendapatkan kemudahan karena perbedaan istilah dari digusur menjadi digeser. Pihak Jekpro menjawab dengan segala cara dan pembenaran, Warga yang digeser di Kampung Bayang boleh mengambil rumah susun sebagai sewaan, namun mereka tidak mendapatkan tarif sewa yang sama dengan tarif di era Ahok. Jadi dahulu biaya sewanya hanya Rp7.000 per hari atau sekitar Rp200.000 per bulan. Maka harga sewa warga geseran tadi ternyata dianggap lebih mampu membayar lebih tinggi. Harga sewa yang dikenakan adalah Rp1,5 juta per bulan. Ketika diminta jawaban tentang alasan perbedaan harga sewa, pihak Jekpro berdalih biaya sewa itu akan dikembalikan dalam bentuk fasilitas umum dan pemeliharaan lingkungan rumah susun. Poinnya, inilah salah satu atau salah banyak perbedaan keberpihakan kepada warga termarginalkan di era Anis Baswedan jika kita bandingkan dengan masa kepemimpinan Jokowi sampai Ahok dan dilanjutkan jarak Seiful Hidayat. Adakah yang bisa menilai siapakah yang paling berpihak kepada warga kurang mampu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jalan utama BKI dengan banjir. Ini resahkan masyarakat. Kemarin saya diskusi dengan beberapa teman-teman itu. Blueprint penangan banjir itu sudah ada sejak dari Belanda, dirubah beberapa kali ya, terakhir 2007. HBH, sosok ideal calon kepala daerah dan kepala negara. Ditulis oleh Panjad Hai dari Siwat.com Fenomena penjabat gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mestinya menjadi sebuah inspirasi tentang syarat untuk menjadi kepala daerah, terlebih untuk setingkat gubernur. Heru telah memperlihatkan bahwa seorang gubernur harus berkarakter kerja, bukan tipe pejabat yang betah duduk di kantor. Baru sebulan menjalankan tugasnya sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta, Heru sudah melakukan banyak hal, utamanya soal komitmen menanggulangi banjir yang selama ini membuat banyak warga kota terganggu kenyamanannya. Normalisasi Kali Ciliwung dikebut tanpa jeda, satu hal yang tidak pernah terlihat lima tahun terakhir ini. Heru yang juga memperlihatkan bahwa dirinya berupakan antitesis Anis Basuidat. Membuat kita sadar bahwa seorang kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur, sebaiknya bukan sosok yang cuma pandai berretorika atau mengumbar kata-kata. Sebab pejabat-pejabat seperti tersebut di atas dituntut piawai menata kota, bukan menata kata. Memang sih, selalu ada pengecualian. Ahok atau Basuki Cahyopurnama dikenal sebagai gubernur yang royal dalam mengumbar kata-kata. Gara-gara itulah, dia selip lidah waktu berbicara atau berpidato di Kepulauan Seribu. Tidak serius memang, namun pidatonya diedit oknum yang memiliki agenda dan niat buruk, lalu mengundang heboh yang berimplikasi buruk pada karir Ahok sebagai gubernur. Tapi begitulah seorang Ahok yang tampak begitu ringan mengubar kata-kata yang berpotensi membuat banyak orang panas kuping. Namun setidaknya Ahok juga cekatan dan bagus dalam bekerja. Sebab hasilnya dapat kelihatan dan sangat jelas. Mungkin langkah menemukan sosok semacam Ahok. Dalam arti banyak bicara, banyak kerja. Tapi kalaupun tidak banyak yang seperti beliau, kita membutuhkan orang-orang yang senyap dalam kerja. Semacam sosok yang kini jadi penjabat gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Fenomena Heru dan memori tentang Andis Baswedan sekaligus menjadi wanti-wanti supaya rakyat jangan sampai terkecoh. Lalu memilih NATO atau No Action Talk Only. Partai politik atau PARPOL sebagai wadah yang mempersiapkan seorang calon kepala daerah sebaiknya mulai membuka mata dengan fenomena ini. Janganlah terkecoh atau kepincut hanya oleh kemahiran berbicara seseorang. Lalu menggadang-gadangnya menjadi calon kepala daerah. Risikonya berat dan sudah terbukti. Sebuah kota atau provinsi bisa rusak atau mundur ke belakang. DKI Jakarta apabila ditangani oleh Ahok selama dua periode tentu sangat luar biasa sekarang ini. Banjir bisa dikendalikan sehingga tidak sampai membuat dampak yang merugikan atau menyengsarakan warga dalam waktu yang lama. Kalau ditarik mundur, penanganan banjir di Jakarta mulai terarah dan serius ketika Jokowi menjadi gubernur DKI di tahun 2012. Salah satu bukti nyata adalah berakhirnya cerita di mana setiap musim banjir, Sekolah Katolik Santa Maria di Kampung Melayu Jakarta Timur selalu menjadi tempat pengungsian selama berminggu-minggu bagi ratusan atau ribuan warga yang rumahnya kelelap. Sekarang kejadian tahunan yang sangat memprihatinkan itu sudah tidak ada lagi. Jokowi yang digantikan Ahok melakukan penataan sungai yang dikenal dengan normalisasi. Karena memang itulah salah satu cara yang paling efektif mengelola luapan air yang datang di luar daya tampung. Air itu sifatnya mengalir ke tempat yang lebih rendah atau dialirkan ke tempat yang rendah. Maka laut adalah tempat air berkumpul. Memang sebagian masuk ke dalam tanah. Selama daya serap belum jenuh, maka ketika ada oknum yang ingin menjejali semua air ke dalam tanah itu sudah melanggar sunatullah. Itulah bahayanya jika hendak menyelesaikan masalah dengan modal retorika. Warga di ke Jakarta beruntung sebab sudah lepas dari mimpi buruk selama 5 tahun terakhir ini. Jadi warga boleh berharap kepada Heru untuk membuat kota hunian mereka menjadi lebih maju dan manusiawi. Namun yang lebih penting dari itu, fenomena ini kiranya membuka mata hati dan pikiran para politikus di partai yang salah satu fungsinya adalah mengkadar anggotanya supaya suatu ketika